Intro Apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya Liliana Chandra dalam Fokus Dunia. Seperti biasa, tim redaksi kami telah menyiapkan berita-berita menarik dan unik untuk Anda simak. Antara lain, Koin Raksasa 1 juta dolar Australia Film Aung San Suu Kyi, The Lady, dilarang di Tiongkok Pemirsa Australia baru-baru ini memamerkan koin emas raksasanya yang bernilai 1 juta dolar. Walaupun adalah koin, benda ini tidak bisa dimasukkan dalam dompet karena ukuran raksasanya. Seperti apakah 1 juta dolar Australia, sebuah koin emas yang besar? Bert Min meluncurkan koin emas 1 ton baru-baru ini. Ya, ini adalah uang resmi Australia. Ada kepala ratu di depannya. Ini adalah uang resmi untuk 1 juta dolar. Butuh hampir setahun untuk membuat koin setinggi 80 senti ini. Prosesnya butuh sekitar 18 bulan. Dengan kerja keras selama 2 atau 3 bulan terakhir, para pengajin kami mengukir seluruh bagian. Ini sungguh istimewa. Ada banyak usaha di dalamnya. Koin ini merupakan bagian dari program Mincoin Emas Balian Australia. Kedepannya akan dibuat pula versi yang lebih kecil. Inilah informasi kesehatan penting bagi penduduk Shanghai. Sebuah tes oleh pengawas hak-hak konsumen kota, baru-baru ini mengungkapkan tingkat bakteri yang mengkhawatirkan, termasuk E. coli, terdapat dalam jus segar dan teh susu di toko-toko. Simak selengkapnya. Penduduk Shanghai harus berhati-hati saat meminum jus segar dan teh susu. Shanghai Daily melaporkan, tes jus segar dan teh susu oleh konsumen pengawas kota baru-baru ini menunjukkan konsentrasi tinggi bakteri dalam beberapa minuman populer. Komisi Hak Konsumen dan Perlindungan Kepentingan Kota mengambil 40 sampel. Dalam 12 jus segar dan 16 teh susu, ditemukan konsentrasi E. coli yang mengkhawatirkan. Bakteri ini dikenal menyebabkan diare dan keracunan makanan. Pejabat mengatakan, bakteri ini mungkin sudah ada dalam bahan-bahan mentah minuman ini. Risiko meningkat jika minuman dibuat dalam keadaan terbuka, tidak higienis dan tanpa peraturan standar. Shanghai Daily melaporkan tidak ada peraturan nasional saat ini. Pihak berwenang Tiongkok masih ragu-ragu memutuskan siapa yang mengawasi industri minuman. Setelah enam tahun renovasi, teater Bolsoe di Rusia siap dibuka kembali. Dengan biaya 700 juta dolar AS, teater bersejarah itu siap kembali menjadi pusat perhatian dunia. Renovasi teater Bolsoe yang sempat tertunda membutuhkan waktu enam tahun dan memakan biaya 700 juta dolar AS. Ikon Rusia itu mencoba merebut kembali statusnya sebagai satu permata budaya dunia di acara pembukaannya yang penuh dengan tamu VIP. Presiden teater Anatoly Iksanov berkata, renovasi sangatlah diperlukan setelah peristiwa kebakaran, banjir dan bom perang dunia kedua menghancurkan bangunan ini. Struktur bangunan ini sudah berada dalam keadaan gawat karena kemungkinan runtuhnya mencapai 70 persen. Interior dari cemara langka dan emas murni menunjukkan masa kejayaannya sebelum zaman Soviet. Aulanya kini dirancang dengan sistem akustik serta teknologi pencahayaan dan panggung terbaru. Acara pembukaan kembali teater ini pun telah disebut sebagai malam musik dan tarian terbesar di Rusia. Presiden Medvedev dan Perdana Menteri Vladimir Putin hadir di acara yang disiarkan langsung ke Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat tersebut. Sebuah film tentang aktivis demokrasi Burma, Aung San Suu Kyi, tampaknya tidak disambut baik di Tiongkok. Ada laporan bahwa pengawas media pemerintah telah melarang segala promosi film The Lady. Warga berkata cuplikan dan ulasan videonya kini sudah dihapus dari berbagai situs internet di sana. Inilah cerita kehidupan seorang wanita yang memperjuangkan demokrasi di Burma. Namun film tentang pemenang Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi tidak akan diputar dalam waktu dekat. Di berbagai situs video, cuplikan film The Lady telah dihapus. Beberapa yakin ini adalah karena film ini mengenai demokrasi, masalah yang paling dihindari oleh rejim Tiongkok. Beberapa hari yang lalu, seorang blogger bernama Kowara berkata, administrasi film radio dan televisi negara rejim Tiongkok telah melarang semua berita, promo, dan cuplikan film The Lady karena melanggar peraturan. The Lady diperankan oleh aktris Malaysia, Michelle Yeoh, dan disutradarai oleh Luke Besen. Kisah Hang Sang Suu Kyi mendorong demokrasi dan hak asasi manusia di Burma tanpa kekerasan. Namun ia diberlakukan tahanan rumah setelah memenangkan pemilihan partai pada tahun 1990. Ia memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 dan secara resmi dibebaskan sekitar setahun yang lalu. Pengacara Li Tian Tian berpendapat, rejim Tiongkok melarang film ini karena Suci menjadi simbol yang ditakuti. Rejim selalu takut pada hal ini. Mereka tidak memerlukan alasan untuk takut, terlebih lagi mengenai seseorang yang berjuang untuk demokrasi negaranya, cerita yang ditakuti oleh rejim Tiongkok. Rejim Tiongkok sangat mengatur film dan konten media. Pada tahun 2010, versi 2D film Avatar dilarang karena pemerintah merasa alur cerita akan mengingatkan penonton pada penggusuran paksa dan kekerasan yang terjadi di negaranya. Pemirsa Boeing 787 Dreamliner, pesawat senyawa karbon pertama di dunia, melakukan penerbangan perdananya. Menurut presiden dan CEO perusahaan pemiliknya, All Nippon Airways, pesawat ini adalah sebuah game changer. Pesawat komposit karbon pertama di dunia terbang untuk pertama kalinya dengan membawa penumpang. 100 kursi mahal tersedia bagi penumpang di penerbangan perdana dari Chiba, Jepang ke Hongkong. Saya ingin menaikinya karena pesawat ini banyak menggunakan teknologi Jepang. Saya dengar pesawat ini cukup revolusioner, maka dari itu saya ingin mencobanya. Pesawat ini menciptakan standar baru bagi transportasi udara. Dengan materi komposit karbon, pesawat Boeing ini menawarkan 20 persen peningkatan efisiensi bahan bakar dan 30 persen pengurangan biaya untuk mempertahankannya. Penerbangan pertama Dreamliner meraih sukses ketika ia mendarat dengan selamat di Hongkong. Perusahaan penerbangan mungkin tertarik dengan peningkatan efisiensi, tapi penumpang akan terkesan dengan jendela yang besar, email antar penumpang, dan panel hiburan yang lebih besar. Penerbangan perdana pesawat 787 ini tepat 53 tahun, setelah pesawat jet pertama Boeing 707 mulai layanan komersial mereka. Pemirsa kita akan jeda sejenak, tetap bersama Fokus Dunia, untuk menyimak berita pilihan selanjutnya antara lain, Jejak Dinosaurus dalam budaya kuno Tiongkok Mongkok, wilayah terpadat di dunia Terima kasih telah menonton! Pemirsa, para ilmuwan percaya telah menemukan bukti awal Jejak Dinosaurus di barat daya Tiongkok. Penemuan ini akan diterbitkan di Buletin Geologi Tiongkok edisi terbaru. Tiga ilmuwan dari Tiongkok dan Amerika mengaku telah menemukan bukti ilmiah dari Jejak Manusia dan Dinosaurus yang hidup bersama di daerah terpencil Chungqing di barat daya Tiongkok. Penemuan akan dipublikasikan secara detail pada edisi terbaru Buletin Geologi Tiongkok. Penemuan lokasi Jejak terbaru ini memiliki banyak Jejak Dinosaurus yang diawetkan dalam banyak cara. Dan ini bukan hanya Jejak Kaki, bukan hanya Jejak Kaki yang ditemukan. Selain Jejak Kaki Dinosaurus, kami juga menemukan kulit Dinosaurus. Mereka mungkin tertinggal saat Dinosaurus berbaring dan beristirahat. Sisa kulit itu sangat jelas. Diakini ada manusia yang dulunya tinggal di Benteng Gunung Lotus di sekitar lokasi Jejak Dinosaurus setidaknya 700 tahun. Perkiraan ini berdasarkan prasasti yang ditemukan di wilayah dinasti Sung. Petualang Belgia berencana untuk memanfaatkan angin demi memecahkan rekor dunia baru ekspedisi terlama tanpa motor di Antartika. Pasangan ini akan bergantung pada layang-layang yang akan menarik mereka lebih dari 6.000 km dalam 100 hari. Dua penjelajah Belgia berharap untuk memecahkan rekor dunia ekspedisi kutub terlama tanpa bantuan peralatan bermotor. Perjalanannya direncanakan akan memakan waktu 100 hari melampaui 6.000 km di Antartika. Mantan petualang Dixie Denserkor yang menyeberangi Antartika tahun 1997 dan Sam Delthur 26 tahun berkata mereka akan memanfaatkan pola angin tertentu untuk menempuh jarak jauh dengan layang-layang khusus. Mereka berkata bisa menempuh sekitar 60 km per hari atau 300 km dalam kondisi puncak. Kereta berat akan meluncur melewati es dan salju. Denserkor yakin mereka bisa mengalahkan rekor dunia saat ini yang dipegang oleh Rune Gajelnes dari Norwegia 5 tahun lalu. Rune berjalan kaki 4.800 km dalam 90 hari. Kami sangat yakin bisa mengalahkan rekor ini karena kami sudah bereksperimen dengan rata-rata melampaui 60 km per hari. Masing-masing akan menarik kereta luncur seberat 190 kg yang berisi makanan, tenda, layang-layang, dan peralatan ilmiah. Kami akan terbang melayang sejauh mungkin dan bahkan tanpa angin. Layang-layang yang kami kembangkan dapat memanfaatkan angin di ketinggian. Jadi layang-layang besar dari fuel yang sangat ringan mengembang 50 meter persegi di saat melayang dalam angin. Kemudian perlahan-lahan akan naik dan diharapkan menuju ke lapisan banyak angin. Selama perjalanan, mereka akan mengukur pola angin dan mengirim informasi tentang kualitas es pada ilmuwan di tanah air mereka di Belgia. Dancer Quart juga menjelaskan perihal faktor risikonya. Tentu saja ada faktor risikonya tapi tidak akan lebih bahaya daripada lalu lintas di Belgia. Jadi ketika kita berbicara risiko saya merasa jauh lebih lega dan nyaman di tempat di mana saya bisa merasakannya. Dancer Quart dan Deltour berencana mencapai Kutub Selatan pada 14 Desember. Tepat 100 tahun setelah penjelajah Norwegia Rowold E. Manson pertama menginjakkan kakinya di sana. Berbagai kelompok penari dari seluruh dunia datang berkumpul di Festival Tarian Topeng Internasional di Korea Selatan. Simak laporan koresponden kami. Setiap tahun pada bulan Oktober ribuan warga Korea berkumpul untuk melihat pertunjukan tarian dari seluruh dunia. Festival Tarian Topeng Internasional Andung mempertunjukkan dan merayakan kesenian tarian kuno dengan topeng. Sebuah festival lokal berkembang menjadi sebuah perayaan kebudayaan tarian topeng dunia. Kami bisa mempelajari kebudayaan lain dari TV tapi untuk dapat melihat dan merasakannya secara langsung sangat berbeda. Salah satu peserta dari luar negeri yang bergabung tahun ini adalah kelompok siswa dan guru dari Nasional Taiwan College of Performing Arts. Saya rasa ini sangat fantastis. Dapat berbagi keterampilan dan budaya antar kedua negara. NTD News, Andung, Korea Selatan. Sebuah terobosan baru lahir di pedesaan Uganda yaitu komputer bertenaga surya. Ini telah memberi anak-anak di sana akses internet untuk yang pertama kalinya. Di pedesaan Uganda, akses internet adalah hal yang sangat langka. Tapi sekarang anak-anak ini dapat memasuki dunia internet berkat komputer bertenaga surya. Syarat Sapra dari Unicef berkata akses internet di sini telah lama didambakan. Teknologi inovatif seperti ini benar-benar membantu menghubungkan mereka yang memiliki akses internet dan yang tidak dengan biaya rendah. Menurut koordinator proyek, ZHER, komputer bertenaga surya ini terletak di dalam sebuah drum minyak daur ulang untuk digunakan di tempat-tempat terpencil di mana akses listrik terbatas. Tujuan kami adalah supaya bisa menempatkannya di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap informasi apapun. Banyak desa dan kota-kota ini tidak memiliki guru, sekolah ada, namun siswa-siswa ini tidak memiliki akses terhadap informasi dalam bentuk apapun. Para pengamat telah berkata hanya 10 persen dari populasi Uganda yang menggunakan internet. Pemirsa lokasi yang memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia disebut-sebut berada di Mongkok, Hongkong. Walaupun merupakan tempat berbelanja terbaik, lokasi ini sedang berjuang untuk mengatasi jumlah penduduknya. Dunia akan menjadi lebih padat pada saat menyambut 7 miliar orang pada akhir bulan ini. Bagi warga Hongkong yang tinggal di daerah terpadat dan tercatat dalam rekor dunia Guinness, ini sudah hal biasa. Mongkok yang berarti sudut ramai dalam bahasa kanton dengan rata-rata 130 ribu orang dalam satu kilometer persegi, setara dengan 900 orang dalam lapangan sepak bola. Meskipun Mongkok adalah salah satu pusat perbelanjaan terpopuler di Hongkong, warga mengelukan kebisingan, polusi udara dan cahaya, serta tidak cukupnya sarana transportasi. Dewan daerah Paul Zimmerman berkata, padatnya kehidupan di kota memiliki pro dan kontra. Anda lihat jalanan terlalu padat, ada masalah polusi suara. Tapi bagusnya, Hongkong sangat efisien dibandingkan dengan kota lainnya. Karena begitu banyak orang yang hidup berdekatan, saling berbagi fasilitas umum. Untuk penduduk Hongkong, yang tinggal di dekat Mongkok, ada kelebihan dan kekurangan. Polusi adalah masalah. Seperti yang Anda lihat, ada banyak mobil. Ada hal yang baik dan buruk. Di sini sangat sibuk, tapi ada banyak toko yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Tetangga Hongkong-Makau juga masuk dalam rekor dunia sebagai wilayah terpadat penduduk, yaitu hampir 20.000 orang per kilometer persegi pada tahun 2010. Pemirsa, kembali kita akan cedah sejenak. Jangan kemana-mana, karena kami telah menyiapkan berita pilihan selanjutnya. Antara lain, warga Paris membayar tidur siang di bar siesta. Konser musik Rusia bagi perkembangan anak Pemirsa, terima kasih masih bersama Fokus Dunia. Para ilmuwan memperingatkan bahwa urbanisasi akan mendorong Piet Tamarin Brazil menuju kepunahan. Hewan ini ditakutkan akan punah oleh perluasan kota di sana. Ini adalah Piet Tamarin Brazil. Ilmuwan termasuk ahli biologi Benedito Domingos Nito berkata, habitat Piet Tamarin tergusur seiring pertumbuhan kota. Piet Tamarin ini nasibnya malang karena tinggal di area pembangunan kota Manaus yang semakin berkembang. Hewan ini merupakan satwa asli hutan di sini. Pemerintah memperkirakan kurang dari 500 tamarin yang tertinggal di alam liar dan kebanyakan tinggal di daerah seluas 7.500 km persegi. Tapi selama akhir dekade ini, lebih separuh hutan tropis telah ditebang, diganti dengan bangunan, pabrik, dan jalanan. Ini menyebabkan tamarin kekurangan makanan dan jadi berpenyakit. Arsitek dan pecinta lingkungan berkata, kota melenyapkan lingkungan satwa. Ini hal yang menyedihkan bahwa urbanisasi terjadi tepat di lingkungan spesies ini tinggal. Hewan ini endemik, hanya ada di sini dan mereka harus membayar mahal karenanya. Benedito Nito mencoba menelusuri tamarin lokal dengan kalung pelacak. Ia berusaha merawat tamarin yang sakit dan terluka, tapi populasinya semakin berkurang. Sudah pasti menurun dan mempercepat kepunahannya. Saya pikir jika terus berlangsung seperti ini, mungkin hewan ini tak akan terlihat lagi dalam 10 tahun. Pabrik diperkirakan menciptakan 20 ribu pekerjaan setiap tahunnya. Saingan yang berat bagi ilmuwan yang mencoba melindungi tamarin. Tapi menurut ahli konservasi, keseimbangan antara hewan dan pembangunan harus tercapai. Atau Brazil akan kehilangan spesies unik ini. Peneliti Israel telah menemukan ubur-ubur kecil di salah satu kolam dataran tinggi Golan. Ini bukan hal yang biasa, tetapi fakta bahwa ubur-ubur ini berasal dari Tiongkok telah membuat orang-orang bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Berikut laporan koresponden kami dari Israel. Para peneliti bertanya-tanya bagaimana ubur-ubur mungil ini bisa muncul di danau dataran tinggi Golan yang terpencil di utara Israel. Danau ini bernama Kolam Renang Iris terletak dekat perbatasan Suriah dan Israel. Ini adalah salah satu kolam terindah di dataran tinggi Golan. Para peneliti berspekulasi mungkin burung-burung liar turut membawa ubur-ubur ini. Spesies ini sebenarnya terbawa saat danaman air hewan dan ikan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Saat ubur-ubur muncul di tempat baru burung air bisa ikut menyebarkannya. Para ahli berkata ubur-ubur yang berukuran antara 5 hingga 25 mm ini hanya muncul di sini beberapa tahun terakhir. Ubur-ubur memiliki dua fase kehidupan. Yang satu adalah ubur-ubur yang kedua adalah saat ia duduk di tanaman polip. Yang ini tidak terlihat. Ia tidak akan aktif selama kondisinya tidak optimal. Saat kondisinya membaik, ia berubah kembali menjadi normal, menjadi ubur-ubur dan kembali menjadi spesies yang mempelah dan berkembang sendiri. Tempat ini bisa dikunjungi dengan kendaraan roda 4, 2 atau berjalan kaki. Lalu, apakah spesies baru ini memberikan dampak tertentu di kolam? Sepanjang yang diketahui, ia tidak berbahaya bagi manusia. Ia memiliki sel penyengat, tapi manusia tidak sensitif padanya. Belum jelas dampaknya pada ekosistem. Penelitian pada fenomena unik ini masih terus berlanjut dengan harapan untuk lebih memahami dampak spesies ubur-ubur Tiongkok secara umum. NTD News, Israel. Pemirsa, inilah bar tidur siang pertama Paris yang disajikan dengan gaya mewah Perancis. Bagi para pelanggannya, tidur siang sejenak di bar ini adalah kunci untuk mengembalikan tenaga sebelum kembali bekerja dengan aktif. Warga Paris yang mengantuk kini bisa tidur siang secara mewah di bar Zetsen. Bar tidur siang ini baru saja dibuka di Perancis. Berbagai tingkat pengaturan dilengkapi dengan tempat tidur dan kursi relaksasi seperti sebuah surga di area sibuk kota Paris. Bagi mereka yang bekerja dengan tekanan tinggi, tidur siang sejenak dikatakan akan membawa manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya bekerja di bank, jadi saya memang sering datang kemari untuk bersantai, terutama di saat krisis yang terjadi. Pelanggan dapat memilih menu tidur yang berbeda. Mulai dari tidur siang 15 menit seharga 12 euro sampai tidur siang 45 menit seharga 27 euro. Tidur siang mampu menambah energi Anda. Tujuannya agar menjadi lebih baik, terutama bagi mereka yang sering stres dari hidup dan pekerjaan. Selama perjalanan keliling dunia, Chan Safang mengamati kesuksesan bar tidur siang di Singapura, Jepang, dan Mediterania. Sekarang dia mencoba mendirikan usahanya sendiri di Perancis. Tujuannya adalah untuk mengambil kepraktisan layanan tidur siang dan dengan tambahan kegelamoran bagi pelanggan Paris. Ada semacam inspirasi Asia dengan sentuhan Perancis. tidur siang mungkin tabu bagi para profesional kerja. Tetapi para pelanggan justru berkata, ini adalah kunci agar mereka dapat bekerja dengan lancar. Saya seorang wanita karir yang memiliki banyak kesibukan. Sen sangat sesuai bagi wanita dengan hari sibuk seperti saya. Untuk melengkapi tidur siang, Bar Zedzen juga menawarkan spa minikur dan terapi ikan. saat ini Bar Zedzen juga hanya memiliki satu cabang di Paris. Namun fenomena ini telah siap menjadi trend di barat dengan konsep yang telah diterapkan di New York dan London. Di Moskow, ada jenis hiburan baru untuk anak-anak dan orang tua mereka. Sebuah konser musik khusus memungkinkan keluarga untuk bersenang-senang bersama. Inilah berita dari koresponden kami di Rusia. Marina Kelman adalah seorang ibu muda. Ia ingin membawa putrinya Masya yang berusia 6 bulan ke konser musik klasik. Tetapi di Moskow, anak di bawah 4 tahun tidak disinikan masuk agar tidak mengganggu penonton lainnya. Jadi, Marina memutuskan untuk membuat konser musik bagi keluarga yang memiliki anak. Pada awal tahun 1900-an, psikolog Rusia Bekterev berbicara tentang pentingnya pendidikan musik bagi anak. Dia berkata bahwa musik berefek positif pada pendengaran dan membantu perkembangan fungsi kompleks dalam otak manusia. Seorang anak yang belum bisa bicara dapat memahami emosi gembira dan sedih melalui musik. Di konser, anak-anak mendengar musik klasik, jazz, dan musik rakyat. Para musisi pun senang memainkannya. Kami bahkan mendorong anak-anak untuk berpartisipasi. mereka berteriak mengekspresikan kebahagiaan dengan kreativitas kami. Tidak ada pengaturan tempat duduk untuk penonton. Ruangannya bersih dengan karpet dan bantal di mana-mana. Anak-anak bisa melakukan apapun. Berlari, menari, melukis, atau tidur. Anak-anak bebas berperilaku. Mereka mendengarkan dan bermain. Ini hebat karena Anda melihat anak di lingkungan yang sama sekali berbeda. Dikelilingi banyak anak dan orang dewasa. Ini bagus. Selain konser musik, ada pula belajaran bahasa Inggris dan kelas yoga bagi para ibu. Kelas ini juga hadir di St. Petersburg dan Kalining Red. NTD News, Moskow, Rusia. Pemirsa, sampai disini dulu kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyimak Fokus Dunia hingga akhir berita. Anda juga dapat menyimak edisi kali ini di situs kami indo.ntdtv.com. Saya Liliana Chandra bersama segenap tim redaksi Fokus Dunia undur diri dari hadapan Anda. Kita berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih atas